Tujuan dari aplikasi yang nanti akan dibuat, kalau untuk dia tadi, kami membagi dalam 4 lompok. Yang pertama adalah super admin. Super admin ini, dia pengelola yang bisa mengelola semua sekolah yang ada. Itu bisa dari pemerintah, jadi mungkin kalau nanti aplikasi ini bisa berjalan, bisa dilaksanakan itu bisa ditepatkan di pemerintah, nanti biar pemerintah yang mengelola, ataupun di lembaga yang mengurus tentang sanitasi. Kemudian yang kedua adalah admin untuk yang di sekolah. Jadi super lab pun bisa mengelola data-data yang ada di sekolahnya saja. Yang ketiga itu guru, kemudian yang terakhir adalah siswa. Nah kalau yang tadi kan hanya melapor, sebenarnya ada lagi, satu lagi yaitu broadcast. Jadi selain siswa atau guru itu melapor tentang kondisi toilet yang ada di sekolahnya, mereka juga bisa mendapatkan informasi tentang sanitasi, entah itu mungkin semacam informasi, sudahkah mencuci tangan setelah makan, misalnya gitu. Jadi ada informasi-informasi nanti yang akan di-progress ke siswa ataupun guru. Kemudian untuk tadi disibung mengenai teknologi di mobile, dia kemarin sudah kami develop tapi memang belum sampai final gitu ya. Kami developnya di Android, jadi di pengembangannya kami menggunakan teknologi QR Code. Jadi di setiap toilet nanti akan dipasang pamphlet, pamphletnya itu sudah dituliskan nomor toiletnya. Di sekolah sudah ada, di pamphlet itu sudah ada nomor toiletnya. Kemudian masalah-masalah yang memang paling banyak dijumpai di sekolah-sekolah. Kalau kan mengenai masalah itu bisa diskusi, ataupun mengadakan penelitian dari sekolah-sekolah. Karena kita kan mungkin hanya bisa mengeneralisir masalah yang ada gitu. Nah kalau misalnya sudah ada, nanti akan ada semacam nomor dari masalah itu, masalahnya apa, dan bisa menggunakan QR Code. Jadi kalau misalkan HP-nya, HP smartphone tinggal, oh di toilet ini masalahnya seperti ini. Waduh saya punya HP Android misalkan, bisa dengan dua cara, bisa dengan SMS Gateway, ataupun cukup dengan membuka aplikasi pembaca QR Code tadi, tembalkan, nanti akan ada perintah untuk mengirim ke server. Itu yang akan selanjutnya dikembangkan.